Halo 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 apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan gue Danker Speak Speakin apa aja Oke gue ada info menarik buat kalian-kalian semua Dan terima kasih sudah mengklik video ini Dan gue coba menceritakan Oke dah lu mungkin udah pada kenal semuanya dengan karakter ini Batman jadi gue gak usah ceritain lagi Dan ini film bakal rilis di tahun 2021 Batman yang diperankan oleh Robert Pattinson Tapi gue mau nyeritain Hal yang menarik nih Di dalam video tadi Kalau lu dengerin lagunya kan Soundtracknya kan Lagunya ini ya Dibilang sedih Enggak dah Tentang loneliness Kesendirian Terus apa lagi tuh Tentang sedih juga ya kan Lu denger aja liriknya kan Underneath the breath Enggak enggak Lu kalau mau nyanyin lagu gituan ya Mata lu harus penjemin mata lu kan Harus lu tutup mata lu Dan lu ngerasain Lu ngebayangin Dimana dalam Hidup lu Lu pernah diremehkan Oke Sama orang-orang Terus lu dalam keadaan posisi yang sangat-sangat Bener-bener low Jadi lu harus Bayangin Oke Gimana caranya nyanyi lagu itu Dengan membayangkan yang tadi gue bilang Oke Take a deep breath And start to sing Underneath the bridge Tapas sprang a leaf Enak Oke cukup Itu lagunya Judulnya Something in the way Yang dipakai oleh Batman Dalam film terbarunya Menarik bukan? Yaitu lagu yang dibawakan oleh Nirvana By the way nih ya Ngomong-ngomong BTW-BTW Itu lagu Ada di albumnya Nevermind Rilis tahun 1991 Wow lama banget Gila Hampir 30 tahun Gimana Udah lahir belum loh Itu lagu Ya ini penutupnya Nevermind Di track yang terakhir Pokoknya ini lagu Lain sendiri lah Pokoknya Oke deh Balik lagi ke lagu tadi Underneath the bridge Di bawah jembatan Ya kan Tapas sprang a leaf That means Di bawah Apa? Atapnya yang bocor Di bawah jembatan Yang atapnya Agak sedikit bocor Ya kan Bocor Bukan otak Bukan Otak bocor mah itu Ya kan Stress Tapi ini menjembatan Ya kan Bo Airnya netes Ke bawah Nah ini Ngomong-ngomong Jembatan yang mana nih Oke Gue kasih tau Ini jembatan Yang dinyanyiin Dalam lagu Something in the way Jadi ini jembatan Dimana Kurt Cobain Sebagai vokalis Nirvana Main gitar Bikin lagu Mungkin Bikin lagu ini Disini kali Karena emang Menceritakan Tentang jembatan ini Tentang tempat ini Ya kan Ya begitu Gue nih jembatan terkenal Men Jadi tuh banyak Orang-orang tuh Jiarah lah Weh Jiarah Ke jembatan ini Dimana seorang Kurt Cobain Menulis lagu Something in the way Dan menghabiskan Apa namanya Masa remajanya Di jembatan ini Maksudnya ya Kan dia Lo tau sendiri Kehidupannya Kurt Cobain Ya kan Broken Broken home lah Karena ibu bapaknya Kan cerai Terus juga Ini anak juga Ya rebel Rebel tuh Dalam matian tuh Susah diatur Wah gila Maunya ngebrontak mulu Tinggal sama ibunya Gak akur sama Bapak tirinya Ribut terus Terus pindah Ke rumah bapaknya Sama ibu tirinya Juga Sama anak-anaknya Ibu tirinya tuh Adik tirinya dia Ribut terus Wah Chaos lah Pokoknya lah Rusuh Akhirnya ke rumah neneknya Ke rumah neneknya Dia Gimana gitu Ya Namanya Anak broken home Ya kan Udah Sekolah drop out Udah lah Tambah kacau lah Siapa yang mengurusin Sekolah drop out Terus Tidur di rumah temennya Terus di rumah temennya Juga ribut lagi Mereka temennya Anjrit Kok ben gitu loh Terus akhirnya dia Ya Tidur di rumah sakit Apis dari rumah sakit Kejembatan Main gitar Wah gila men Nah ini lagu yang Diambil sama Batman Keren Keren Ya pokoknya Lagunya Bercerita tentang Inilah Kesendirian Terus Ya Hopelessnya dia Sebagai seorang yang Ya depresi lah Kalau gue bilang sih Karena emang Broken home Ya kan Dia juga Ya gak tau Pokoknya Lagunya emang sedih banget Ya kan Kayak lagu Kuburan Gue punya dulu Punya temen Ya kan Temen gue main nih Ke rumah gue nih Gue setel lagu ginian Something In the way Anjrit Lagu sedih banget sih Kayak lagu Kayak berasa di kuburan Gue Wah iyalah Yang nyanyi udah mati Good co-band tuh kan Emang Kalau denger lagu ini Emang sedih banget Emang Dia emang ceritakan tentang Ya Hopelessnya dia Sekolah drop out Di sana sini Dia gak diterima Ya kan Ya udah Ya lo kalau mau dengerin Itu Something in the way Dan Lagu ini Dipake Batman Buat soundtrack filmnya Ya pas banget Ya kan Karena emang Menggambarkan suasana Kota Gotham GT Wee Gotham Gotham GT lah Yang emang Pasti kacau balau Sebab ada yang rese Joker sama penguin Tapi gue gak tau Film Ini kan Ini kan Karena baru Ini doang Trailernya aja Gue gak tau cerita Alur ceritanya itu Gimana gue gak tau Oke yang jelas Ini adalah Ada bagian yang menariknya lagi Bagian yang menariknya adalah Gimana proses Pembuatan lagu ini Oke lah Ini kan Nevermind itu kan Direkam tahun Ya 91 lah Dengan budget yang minimalis Dalam artian Produser gak mau nanggung risiko Buat apa namanya Bikinin Album buat band-band baru Ya kan Ya udah lah Budgetnya minimalis Tahun-tahun segitu kan Teknologi kan belum canggih Gak kayak sekarang Lu rekaman pake komputer Jaman dulu mah Wah lu mau rekaman mah Pake pita men Lu kalo salah digunting Itu pita Jah Lu beli pitanya aja Beberapa duit ya kan Mahal lah Ibaratnya lah Dan dia ngerekam Lagu ini tuh Ya sama formatnya kan Sama lagu-lagu Berikutnya ya kan Ya lagu-lagu yang ada di Nevermind Cuma kan nih Lagu emang spesialis Karena penutup ya kan Dibikin semanis mungkin Bikin dalam artian Dibikin se Apa namanya Gak keras lah Gak terlalu keras-keras banget lah Ya agak Ya gimana gitu ya kan Emang lagu itu beda Beda sendiri dari album Dari lagu-lagunya Nirvana Yang ada di Nevermind Dia kan biasanya kan Kayak smell like in spirit Itu kan pake distorsi Come as you are in bloom Segala macem Kecuali poly Cuma pake gitar akustik doang kan Nah ini nih beda nih Kalo something in the way Dia pake tambahan instrumen Namanya celo 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 ya Celo ya Celo Gitu lah Pokoknya Dibikin semanis semungkin lah Ya dibikin Tapi Emang lagunya Dibilang serem ya Gimana ya kan Celo dengerin aja Ya kan Dan Ini Apa namanya Sebenernya ini lagu udah direkam Ya kan Cuma Ini yang Operatornya nih Si Batvik Ya kan Sekaligus ini juga Ya merangkap sebagai produsernya juga Ya kan Udah stress tuh Dengerin lagunya Kok gak dapet ya kan Terus Batvik denger nih Koben Di belakangnya dia Ya kan Lagi nyandera di sofa Sambil main gitar Dengan sedikit ya Ya bisik-bisik deh Na 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 Kok bernyanyi-nyanyi sendiri kan Na 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 Terus Batvik ini Apa namanya Dengar Oke 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 Tadi ya Lo duduk disini Lakuin Apa yang lo pikirin Ya kan Gue ngambil mic Nyiap-nyapin Lo gue rekam Wih gile Dan saat itulah Diputusin Kalau ngerekam lagu ini nih Dengan sistem track Dalam artian Dalam artian tuh Mainnya satu-satu Ya kan Sistem track lah Terus Koben udah Ini Ngisi ya kan Tapi kan Apa namanya Ya Kelemahannya Nak Nirvana ya begitu Gak bisa main metronom Maksudnya Kan kalau sekarang kan Kalau mau rekaman tuh Pakai metronom tuh Yang kayak misalnya Satu per empat Cik Cik Lo main gitar Kayak empat per empat Ya kan Ketukan tiga per empat Segala macem Nah ini Nak Nirvana Sorry-sori nih ya kan Orang dia aslinya Underground buat apaan Main-main pake Apa namanya Teknik begituan Ya kan Ya udahlah Banyak ini lah Pokoknya ini lagu Lagu yang paling susah Di album Nevermind Pembuatannya Ya kalau lo mau Lebih detailnya nih Linknya ada disini nih Buat lo Yang pengen tau Lebih detail ya kan Cerita tentang Pembuatan lagu Something in the way Oke Sama proses mixingnya ya kan Tapi gue ceritain Garis besarnya aja nih Terus Si Dev sama Chris ya kan Karena emang Gak bisa Maksudnya gak paham bener Sama metronom ya kan Mainnya rada-rada Ya gimana gitu kan Salah-salahan mulu Jadi akhirnya Diakalin tuh Mainnya ya itu Apa namanya Apa sih Ya Bar-bar lah Maksudnya Sepotong demi sepotong Maksudnya main Misalnya something Ding Ding Rapnya doang Terus Ya gitu Karena kan Emang dicarinya Bener-bener tempo ya kan Ya itu tuh Masalah Masalahnya itu tuh Yang merekam lagu Something in the way Terus ada lagi Yang kedua tuh Basisnya Chris Novoselic Sama gitar Kurt Cobene Kagaknya temp Gak sama Gak sama Gila lo bayangin aja Pusing-pusing tuh Yang operator ya kan Karena emang Ya waktu itu kan Emang Teknologi belum canggih men Ya kan Gue ngerekam Pake system track Lo bener-bener ini loh Musisi Ini Bener-bener musisi ya kan Zaman dulu kan Tahun 91 tuh men Akhirnya Diakalin lah Nah yang pusing Pemain cello-nya nih Anjret Dia kan harus Ini dong Sinkron dong Sama bassnya kan Bass sama Ya gitar lah Ini gimana Dua-duanya Nganyetem Ya udahlah Main cello-main cello Main cello aja lah Main-main aja lah Ngisi-ngisi aja lah Sungguh gak tau deh Feeling-fillingan dia tuh Pokoknya masalahnya gitu Tapi Kata yang Apa namanya Budsvik Operaturnya ini Emang lagu Agak sedikit Out of tune Agak sedikit Keluar dari jalur Dan Fales lah Cuma Bagusnya ini Lagunya tuh banyak Karakternya Jadi ketutup sama itu Musiknya gitu Ketutup sama karakter dia Permainannya dari Nirvana ini Ya kan Yaudah Akhirnya Ya lo tau kan Survei membuktikan Ini lagu cukup suksesnya kan Album yang ibaratnya gimana Bisa menggusur Raja pop dunia Michael Jackson waktu itu kan Gila Itu apa namanya Dia main salah Aje Albumnya Meledak Yang orang Main bener gitu ya Yang pake teknik bener Biasa aja Emang kalo Bicara Nirvana Emang Wah Panjang Banget Ceritanya lah Panjang banget Ceritanya lah Tapi emang menarik sih Makanya kan Bukunya dia banyak banget Yang beredar Film-film dokumentarnya Tentang Nirvana juga banyak Karena emang yang unik Kalo Diceritain ya kan Ya itu aja lah Maksudnya Ya Infonya dari gue kan Kalo lo emang Kenapa Di film Batman Ada lagunya Nirvana Something in the way Ya itu Dan lo juga Udah tau Gimana Lagunya tentang Ape Terus Apa namanya Cara Buatnya seperti Ape Ya Gitu lah Nirvana Emang Banyak kalo Cerita tentang Nirvana Dan juga Lo kalo misalnya Tertarik nih Pengen Tau lebih Detail lagi Tentang Nirvana Ya lo boleh Comment Sorry Boleh comment lah Dan gue juga Kalo misalnya Ada respon Gitu ya kan Wah Oke lah Gue bikinin Video tentang Cita-cita Nirvana Karena emang Ini menarik Men Gak gampang Jadi Bikin band Kayak Nirvana Itu gak gampang Tapi Dengan mempunyai Prestasi yang Bener-bener Wah Mantep lah Yudah Akhir Kata Ini Dunker speak Undur diri Nama channel gue Itu Dunker speak Speakin Ape aja lah Yang bisa di speakin Dan jangan lupa juga Buat Subscribe Channel gue Dan lo bakal Dapet Informasi terbaru Dengan Mengklik tombol lonceng Akhir kata Gue Dunker speak Undur diri Bye-bye Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax